Setelah menerima berkas dari KPU Kabupaten Lebong terkait hasil pemilu legislatif Februari 2024 lalu, 25 nama anggota DPRD terpilih sudah disampaikan ke Meja Gubernur Bengkulu. Hal ini dikatakan Pejesegda Lebong Mahmud Siam yang mengaku segala persiapan dari eksekutif sudah tuntas, termasuk jadwal pelantikan yang diperkirakan 26 Agustus 2024 mendatang. Mahmud mengatakan setelah disampaikan ke Meja Gubernur, maka Gubernur wajib membuat SK pengangkatan terhadap 25 anggota DPRD terpilih ini sebelum dilantik di gedung DPRD Lebong. Ya, proses sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sesuai dengan aturan yang ada di PKPU, kemudian bahwa nama ini kita terima, kemudian diproses diusul ke provinsi, dan selanjutnya dengan aturan-aturan yang ada, syarat-syarat yang juga sudah ditetapkan di dalam aturan-aturan itu, itu kita proses sesuai dengan aturan yang ada. PLT Sekretaris DPRD Lebong, Cahya Setiantoro, melalui sambungan telepon mengatakan hingga saat ini, belum ada pemberitahuan dari Gubernur Bengkulu terkait pelantikan. Namun dirinya mengaku sudah koordinasi terkait masa jabatan DPRD Lebong, periode 2019-2024, yang habis pada 26 Agustus mendatang. Oleh karena itu, Cahya memprediksi paling lambat pelantikan Dewa terpilih ini dilakukan 26 Agustus mendatang. Robby Ardian, Syah RBTV melaporkan.